Ibu-ibu ketua paguyuban, baik yang hadir secara online maupun offline beserta seluruh jajarannya terima kasih, semoga Allah berkahi kegiatan ini ini digagas sebagai salah satu program kerja bidang sosbud ya yang disupport oleh Ibu Ketua Ibu Nina semoga jadi pahala jariah nih bagi seluruh bunda-bunda ini Alhamdulillah Alhamdulillah, semoga ngajinya hari ini sukses ya judulnya dapat temanya tentang sabar, ikhlas, dan tawakal atas ketentuan Allah SWT ya, nanti insya Allah kita bahas nah kaitannya segala hal, sesuatu hal, apapun itu aslinya baru bisa jadi sukses itu kalau jadi ibu di WA sama suaminya misalkan is-is istri boleh kan manggil istrinya is ada apa su? suami suami hati-hati dengan intonasi begini is uang belanja kayaknya harus dinaikkan nih 20 juta lah ya per hari lihat ya, betapa mudah membahagiakan Ibu-Ibu tinggal diberikan khayalan pun Ibu sudah bahagia ya insya Allah Alhamdulillah makanya suka drama Alhamdulillah tapi uang belanja yang naik 20 juta per hari nikmat atau bukan? belum tentu betul masih berupa ujian ulangi ujian jadi kalau ujian itu nanti baru bercabang bisa jadi nikmat bisa jadi musim kapan bisa jadi nikmat? ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah dia sadar nih ini datangnya bukan dari kecerdasan diri bukan dari kekuasaan diri tapi titipan dari sang pemilik segala-galanya dan dia tahu ini datang sebagai ujian bisa jadi baik ketika dia gunakan tambah dekat kepadanya tambah banyak sudekahnya karena kalau kita bayangkan uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat kira-kira jadi nikmat gak? enggak ada orang pengen maksiat bisa gak jadi karena gak punya uang maka bisa jadi yang gak punya uangnya itu ditolong sama Allah ditahan dulu rezekinya ya kalau Allah mau masing-masing setiap individu manusia dibagiin masing-masing 10 T bisa gak bagi Allah? bisa dan demi Allah kalaupun itu dilakukan tidak mengurangi kekayaannya Allah meskipun hanya seperti sebutir pasir di luasnya padang pasir terus kenapa gak dilakuin kalau Allah segitu hebatnya kenapa sih gak semuanya dikabulin aja keinginan semua orang karena kalau dikabulin semuanya tambah repot dunia contoh ibu semua pengen sehat pengen kira-kira manusia satu planet bumi pengen sehat semua tidak? kira-kira kalau dikabulin sehat semua apa yang terjadi? rumah sakit bangkrut dokter jadi pengangguran apotik dan kawan-kawannya suster dokter yaudah ya jadi kehilangan pekerjaan atau juga mungkin para bapak-bapak sudah gondrong semua karena gak ada yang mau jadi tukang pangkas bangunan ini pun gak ada karena gak ada yang mau jadi tukang jangankan Jakarta mungkin Pulau Jawa sudah jadi gunung sampah karena tidak ada yang mau jadi petugas kebersihan setiap kali pengen buang sampah dia bilang ke tetangganya kalau semuanya kayak pak buangin sampah saya pak ini satu miliar bapak yang buangin ini dua miliar enak aja ini empat miliar karena semuanya kaya repot jadi tapi kabar baiknya mau kaya mau tidak mau punya jabatan mau tidak mau laki perempuan apapun itu selagi nurut sama yang punya dunia punya hak untuk bahagia dan kalau misalkan mau jadi apapun tapi gak nurut semua yang punya dunia sama yang genggam hati oh pantesan masih suka lihat ada yang kaya masih stres pantesan suka ada yang lihat udah istrinya cantik masih selingkuh juga karena ya bahagia ternyata gak dari situ ada survei sederhana pertanyaannya seperti ini satu apakah kita semua punya keinginan dua apa Allah juga punya keinginan punya Allah ingin kita selamat Allah ingin kita tenang tentram ketiga dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri terus kok bisa ya udah ngejar keinginan diri sendiri masih gampang kan lu sedih kecewa mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki padahal kita tahu kita telah berusaha mengejar yang menurut kita kita suka tapi selalu Allah perlihatkan bahkan ada orang yang punya lebih dari kita tapi malah lebih menderita dari kita sehingga oh harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka tapi pada apa yang Allah suka karena kita standar bahagianya masih yang aku suka belum yang Allah suka makanya dapat apa aja kadang masih kurang kalau di kota besar kadang gak aneh ngeliat orang baru gajian di luar sana misalkan 10 juta per bulan lumayan tidak bagi sebagian orang impian itu banyak gaji segitu tapi bagi sebagian orang percuma 10 juta saya emang baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah sebesar itu kalau mobilnya udah sebanyak dia karena bahagianya dari keinginan diri bukan dari yang Allah suka tapi yang dirinya suka makanya mentok terus padahal bisa jadi yang gak enak gak enak itu justru jadi jalan kebaikan buat kita nah ini bicaranya sabar kita nanti bahas keutamaannya ikhlas dan tawakal nah bicara ikhlas ini suka ketuker sama ridho ikhlas sama ridho latihan dulu yuk dompet hilang ikhlas atau ridho oh gitu kalau kita ibadah nanti sholat zuhur harus ikhlas karena Allah atau ridho karena Allah ketuker ya jadi yuk kita bahas ridho itu dalam urusan menerima takdir ya ridho dengan segala ketentuan Allah Allah jadikan aku laki-laki gak bisa request Allah jadikan kita diuji sebagai perempuan juga gak bisa request sebagai ibu dari berapa anak yaudah itu sudah ada garisnya ya gak bisa berkata tidak terima ya lagi berjalan manusia segitu banyak segitu luas orang-orang dan juga tanah begitu lapang langit begitu luas menatap langit tahu-tahu ada yang jatuh hangat di dahi kita cek prot apa kira-kira kotoran burung ya maaf ya contohnya seperti ini mau berkata apa saya tidak terima gak bisa butanda terinanya masih hangat disini siapa mau apa yang dilakukan lalu ditanya kenapa ada apa yang terjadi diajak mikir sama dia tadi saya kena kotoran burung terus masuk lagi ke dalam ambil wudhu sholat taubat ditanya sama yang lain perasaan kita keluar bareng kok lama iya tadi saya sholat taubat dulu di dalam setelah kena itunya burung kenapa kena itunya burung sholat taubat ya coba kita renungin bareng-bareng ya tanah segini lapang langit segini luas manusia segini banyak dahi saya segede gini pantat burung segede gitu tepat bisa disini itu matematika manusianya belah mana disitu ada guru matematika iya juga ya kalau dihitung trigonometrinya sinkostan sulit juga guru fisika ikut nambahin betul juga kecepatan angin sudut kemiringan kelembaban udara masa jenis kotoran diameter dahi itu akurasi yang luar biasa datang lagi ada yang nambahin betul juga ada yang lebih rumit tingkat kemulesan si burung bisa-bisanya mules ngeliat si ibu nyampe mendarat dengan sempurna sekarang mau nyalain apa burung dia gak ngerti bahasa manusia burung kurang aja gak ngerti udah terbang jauh ya maka dia lebih sibuk memikirkan pasti ada sesuatu yang menentukan sehingga akhirnya jadi kena mungkin ada yang belum ditobati ah udah weh itu yang dilakuin yuk liat ya kita manusia yang belum punya gelar nabi atau belum dijamin soleh belum dijamin surganya sama Allah dan Rasulnya kira-kira lebih baik kualitas diri mana kita atau para nabi para nabi nah apa sih yang mereka lakukan setiap kali terjadi sesuatu oh ternyata cuma dua apapun yang ada di dalam hidup mereka yang terjadi cuma dua satu syukur dua tobat ulangi satu syukur dua tobat karena syukur itu nambahin nikmat dan tobat itu jauhin musibah betul hendakkan azab ya syukur itu nambahin nikmat tobat itu jauhin musibah yuk contohnya satu-satu ketika nabi salah seorang manusia yang diuji dengan dunia yang paling besar paling banyak hakul yakin di jaman sekarang sekaya-kayanya orang gak aset banding dengan beliau nabi sulaiman alaihissalam ya kekuasaannya pasukannya gak cuman dari manusia dari golongan bangsa jin ifrit burung bisa baca biasa hewan bisa mengendalikan angin wah itulah ya kata Quran seperti itu lalu dapat istri istrinya ratu dari sebuah negeri besar namanya negeri sabah dijadikan nama surat surat ke-34 yang singgah sananya seluas lapangan bola terbuat dari batu permata ya jadi bertambah-tambah nah dapat nikmat sebanyak itu apa doa beliau di Quran surat 27 annamal ayat 19 beliau berdoa surat 27 ayat 19 coba disitu kalau ada terjemahannya diterjemahkannya apa bu ada yang udah ketemu tidak ayatnya surat 27 ayat 19 nama apa tuh Tuhan ku sampai segitu dulu cukup anugerahkan beliau minta doa beliau minta tolong kepada Allah untuk bisa bersyukurnya sangking nunduknya sama Allah dapat nikmat segimana banyak pun pengen bersyukur tapi sangking nunduknya sama Allah pengen bersyukur aja minta tolong dulu sama Allah sedangkan mungkin bisa jadi nikmat yang ya kita pasti punya nikmat ya bohong kalau gak ada nikmat nah ini mata masih bisa melihat nafas berhembus dengan baik dengan segala macam nikmat itu tapi kadang bisa jadi ya kita boro-boro memuji Allah sedangkan yang nikmatnya udah jauh lebih banyak boro-boro merasa sombong tapi malah ngerasa ya Allah pengen bersyukur tapi aku juga gak bisa bersyukur kalau tidak engkau ilhamkan untuk bersyukur minta tolong pengen bersyukur juga segitu nunduknya di hadapan Allah gak ada congkak-congkaknya angkunnya sombongnya Masya Allah ya itu satu karena ternyata syukur jadi kalau pengen tambah nikmat nikmat tambah banyaknya ternyata bukan minta tapi ternyata disyukur ya kata Allah la insya'kartum razi dan akum itu surat lainnya surat 14 Ibrahim ayat ke 7 ya jadi emang gak boleh kok minta sama Allah boleh sih Allah-Allah kok yang nyuruh kita minta ode'uni wastajiblaku mintalah padaku nanti aku kabulkan kalau yang ini surat 40 gofir ayat 60 kecepatan gak saya nyebut mau dicatat telan-telan tadi yang bersyukur itu ditambah kalau pengen nulisnya cepat 14.27 ya 14.27 tentang syukur ya kalau yang Allah nyuruh kita meminta itu di surat 40 ayat 60 40.2 60 gitu ya suruh minta kita udah bagus mintanya masih ke Allah daripada minta kepada selain Allah kan nanti bisa terjadi kesyirikan Allah ya nah tapi ternyata yang lebih sibuk mereka lakukan lebih banyak syukurnya ya atau itu kan yang nikmatnya terlalu banyak yang menurut kita tidak nikmat deh boleh deh misalkan Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun kena penyakit kulitnya waktu kena penyakit kulit sekujur tubuhnya itu beliau punya anak kandung 12 waktu itu eh 12-12 nya meninggal barengan semuanya Nabi Ayub terus punya ladang sama punya hewan ternak semuanya kena wabah layu dan mati semuanya wah sempurna bertambah-tambah ya lalu ditinggalkan juga oleh umatnya nah gimana mau berdakwah yang mau berdakwahnya ibaratnya penyakit kulit kusta sekujur tubuh ditinggalkan ya terus kan ditanya sama istrinya kok gak minta sembuh kepada Tuhanmu ya yang maha baik dan mengabulkan diajak bicara inget-inget gak kita dulu sebelum aku sakit ini kita berapa lama dikasih hidup nikmat sama Allah yang sehat yang dapat keturunan dan yang lain-lain kurang lebih selama 20 tahun nah saya sakit baru 18 tahun kan masih lama anikmatnya malu ah minta sembuh masih terlalu banyak nikmatnya insyaAllah sibuk aja syukurin terus ah ya Allah udah inget ya dititipi dunia bukan berarti dimuliakan dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan itu makanya Allah ngasih contohnya Fir'aun kayaknya sekaya-kayanya orang zaman sekarang gak ada yang sekaya Fir'aun paling seberkuasa-berkuasanya orang paling cuman mimpin negara kalau dia kan raja ya lebih ini lagi lebih tinggi dari presiden di saat itu ya hidup 400 tahunan gak pernah sakit gak pernah demam batuk juga gak pernah seumur hidup kaya kuat berkuasa istri soleha ah sempurna apakah mulia hina terbukti ibu gak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun ya sejauh ini ya anaknya lucu amat nama siapa Fir'aun kok Alhamdulillah Alhamdulillah ya tapi tadi ada orang yang memberi anaknya sendiri namanya Ayub yang padahal Ayub itu diujinya seperti itu apakah jadi hina enggak enggak gak mulia gak hina sama sekali ya karena kan pahit tuh ujungnya cuman dua kalau dalam Islam apapun ya mau pahit secara fisik yang kita nyampe di opname atau kejepit pintu atau lagi jalan kakinya nyenggol batu atau ketusuk duri atau yang sakitnya secara sakit fisik eh kesakit hati dicaci orang diremehin orang difitnah orang ya semuanya ujung-ujungnya cuman dua kalau gak gugurin dosa pasti meninggikan derajat ulangi kalau gak menggugurkan dosa pasti meninggikan derajat jadi aslinya tuh dua-duanya tuh bahan baku kita ke surga tuh kalau mau jujur tuh ya sehingga pun bisa jadi bisa jadi ini lah bisa jadi ya ini kenapa kita harus sabar ya karena sabar itu tadi kita bicara tentang bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus ya udah gitu tapi cita-cita kita masih pengen ke surga kan semuanya terus kalau dipikir-pikir apa ya bekalnya iya sholat coba jawab satu aja sholat kita yang mana dari lahir sampai detik ini yang yakin diterima sama Allah gak berani jawab juga sedangkan sholatnya lebih sering lupa rokaat istighfar kura sedekah kadang diirit-irit ya tapi kadang requestnya ke Allah gak nanggung ah saya emang nanti meninggalnya pengen surga Firdaus ah biar tetanggaan sama Nabi malekat juga amalannya apa ya sih ibu ini teh geleng-geleng gitu tapi Allah pengen ngabulin tuh yaudah tak tahu dikirim ya ada yang diuji dari anaknya ada teman kerja yang mulutnya jahat dan yang lain-lain apakah Allah sia-siain itu oh enggak bersih tuh demi Allah gara-gara itu ada yang masih usia sehat udah harus usia muda harus sakit kata Nabi kalau orang sakit itu tiga hal dicabut dari dirinya satu senyumannya yang kedua cahaya di wajahnya yang ketiga dosanya ya senyumnya cahaya di wajahnya dan juga dosanya ketika sembuh Allah balikin dua yang satu enggak dikembalikan dikembalikan senyumnya nafsu makannya dikembalikan cahaya di wajahnya dosanya enggak Allah balikin coba ya tapi kadang kita amat sangat andi dengan sakit wajar sih orang pengen sehat tapi kalau sehatnya juga enggak dipakai ketaatan bisa jadi ini makna kasihannya kita mungkin beda ya kayak misalnya kita suka bilang kasihannya anak-anak di palestin kena ledakan mereka tapi kalau dipikir-pikir lagi mereka mah dari kecil sampai mulai akil balik itu standarnya hafal 5-15 just anak-anak di sana mungkin Allah kepalang sayangnya ah udahlah saking enggak usah lama-lama di dunia sebelum punya hawa nafsu akil balik dan bisa dosa pulang pulang cepat pulang mungkin mereka yang berkata di sisi Allah kasihan ya itu si Dennis kapain ya hidup lama di Indonesia tapi enggak jadi amal soleh jadi dosa doang buat apa hidup lama bungkota siksaan doang kalau mau jujur mungkin mereka yang kasihan sama kita ya kita nyebut mereka kasihan ya mungkin karena kita cinta sama dunianya karena mereka sudah mati lebih awal jadi enggak bisa ngerasain di kantor mewah enggak bisa ngerasain naik mobil bagus karena kita cinta itu makanya orang yang enggak merasain itu kita anggap kasihan bisa jadi mereka yang kasihan sama kita ya ini enggak sabar seperti itu hukumnya ya ketika akhirnya bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diapusin terus jadi bisa gugur gara-gara itu atau kan tadi kan kalau enggak gugurin dosa ninggiin derajat bisa jadi Allah pengen ninggiin derajat seseorang nih ya ninggiin derajat seseorang tapi sama ibadahnya kurang gimana tuh ya kita bukan seperti para imam besar contoh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab mana kibnya yang ditulis oleh putranya Abdullah itu dituliskan sehari semalamnya Imam Ahmad itu tidak pernah kurang dari 300 rokaat sehari semalam kalau sedang sakit maka beliau hanya 150 rokaat sehari semalam nah kita kan amalannya enggak kayak gitu kok tapi gimana kalau Allah emang udah pengen ninggiin derajat ada weh jalannya ada yang mencaci ada yang mengkina dan sekarang netizen juga udah bisa nilai dia dicaci mulu saya kenal orangnya perasaan enggak gitu enggak enggak bikin dia jadi hina juga betapa dulu orang-orang soleh terdahulu Bu Yahamka pun pernah di penjara tapi malah setelah akhirnya orang orang tetap masih cinta enggak enggak bikin hatinya hatinya jadi benci kepada beliau bahkan sampai akhirnya malah ya ketika petinggi negeri ini wafat pasukan no wafat minta disolat ini sama Bu Yahamka padahal dipitnah oleh orang yang enggak suka oleh beliau kan katanya ya macam-macam enggak enggak menghinakan enggak menghinakan ibu tahu buku Ikro siapa yang ibu atau anak-anak ibu atau cucu ibu ada yang bisa baca Quran karena buku Ikro banyak ya hampir semuanya ya salah satu adab dalam baca kitab itu kita kan tahu penulisnya ya ada fotonya itu sambil megang tongkat siapa namanya Kiai Haji As'ad Humam ulangi Kiai Haji As'ad Humam nah dihafalin terus namanya ya dan doakan beliau ada apa kok dengan buku Ikro buku Ikro itu cetakan resminya ya yang terjual secara resminya dari data terakhir yang saya dapat 150 juta kopi berarti beliau minimal punya pahala jariah dapat transferan pahala dari 150 juta orang ngaji itu ngalir ke beliau ini tidak itu baru cetakan resmi loh Indonesia kayaknya kita tahu ajakannya kira-kira kalau ada orang ngebajak tanpa izin ke beliau dan keluarga dan penerusnya beliau tetap dapat pahala jariahnya tetap dapat meskipun bajakan betul itulah adilnya Allah dan kadang bukan satu anak satu Ikro bisa satu tepeki satu Ikro 30 anak dan kalau ternyata ada salah satu anak itu ada yang jadi Kiai dan mengajarkan huruf hijaiyah lagi kepada murid-muridnya entah seribu orang entah berapa orang atau gini online ini lagi ini aja lagi ditonton 700 orang ya walaupun kita sedang tidak dicara huruf hijaiyah ya tapi kalau misalkan tersebar melebar itu MLM yang paling dahsyat gak ada keuntungan yang luar biasa balik lagi emang kenapa balik lagi sama Kiai itu eh kok ya pakai Haji Asad Humam itu dari umur 18 tahun sudah lumpuh gak bisa berjalan lagi makanya di fotonya pun pegang tongkat ya umur 18 tahun umur baru lulus SMA umur asik-asiknya main coba mau apa mau apa ketika akhirnya pengen memilih untuk pengen menyerah dengan dunia atau nyalahin Allah Allah jahat buat apa ibadah malah dibikin lumpuh begini dan lain-lain bilang kalau teman-teman saya kalau mungkin kaki saya sehat mungkin saya lagi pergi maksiat mungkin punya pacar berzinah gak ada tanya-tanya yang tahu tapi dengan kayak gini bukankah saya sedang dipersulit untuk ke narkanya Allah kalau saya dipersulitkan narka bukannya saya sedang dipermudah ke surga maka bukankah itu nikmat sedangkan beliau juga mengakui dirinya bukan ahli tafsir bukan ahli hadis apa itu yang diketahui huruf hijai ya tapi kalau Allah sudah langgengkan niat baiknya sampai sekarang masih diayu pahala jariah padahal beliau mendapat itu dari kepahitan ada riwayat yang menyebutkan di surganya Allah nanti diantara semua wanita yang masuk surga ada empat wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah siapa beliau satu Ibunda Khadijah Radiyallahu Andhu siapa beliau Ibunda Khadijah istri Nabi Ibunda Khadijah yang kedua putrinya siapa Fatimah Tuzahra putri Rasul juga yang ketiga Ibundanya Nabi Isa siapa Mariam dia berikan jadi nama surat juga surat ke-19 surat Mariam yang keempat siapa Asiyah siapa Asiyah malah istrinya Firaun istrinya Firaun bukan Aisyah Aisyah istri Nabi ahlul surga wanita mulia tapi yang dibahas di hadis ini adalah Ibunda Asiyah istrinya Firaun kita bahas pelajaran di dalamnya 4 wanita ini dapat derajat setinggi itu di surganya Allah karena hidup enak atau karena hidup pahit dan bukan berarti ya Allah kok berarti kita harus minta hidup pahit kalau oh enggak jangan kita minta kayak gitu pun Allah kenal siapa kita jadi akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita ada orang yang memang harus di ujinya harus kaya terus ada Abdul Rahman bin A'ud ada yang memang di ujinya harus enggak ada harta ya sudah emang episode-nya seperti itu jadi nanti ketika kita melihat ujian orang lain bukan karena aku lebih soleh sih aku lebih pinter enggak biasa jadi Allah memang lebih memuliakan dia makanya dia dikasih ujian lebih berat kita yang ujiannya lebih ringan hidup enak sehat ekonomi pulih finansial lancar dan segala macam bisa jadi karena di hadapan Allah iman kita enggak sekuat mereka makanya di ujinya enggak segitu enggak ada yang tahu enggak ada yang tahu ya maka kita lihat tenungannya ya yang uniknya dari keempat wanita ini salah satu yang luar biasa Ibu Nda Asyah kita coba bahas dulu ya kan bedanya beliau mah di jamannya Nabi Musa sedangkan ada dua dari empat tadi Ibu Nda Khadijah dan Ibu Nda Fatimah itu di jamannya Nabi jamannya Rasulullah Muhammad cuman bedanya kan kalau di jaman Rasul itu banyak bonusnya contoh puasa Arofah 9 Juli Hijah kemarin puasanya sehari ganjarannya dua tahun dihapusin setahun ke depan dosa setahun ke belakang kemarin 10 Muharram puasa Ashura puasanya sehari ganjarannya setahun kalau 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal dianggap seperti setahun berpuasa banyak bonusnya gak? banyak ada malam Laila Tulqadar malamnya satu tapi Khoyrubin Al-Fishahr lebih baik dari seribu bulan malamnya satu banyak bonusnya ya di jaman Nabi Musa kan belum gitu terus apa yang membuat beliau bisa-bisanya nyusul sederajat dengan mereka apa beliau ahli ibadah? oh iya ibadah sama jelas ya tapi salah satu yang luar biasa adalah beliau punya amalan yang jadi judul tadi sabar karena kata Allah sabar itu di surat 39 surat 39 ayat 10 yang ini kudu baca semua lah soalnya gak dibuka di handphone atau gak liat temannya surat 39 ayat 10 surat 39 ayat 10 di akhir ayatnya yang kalau kita artikan apa disitu? sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya disempurna tanpa batas nah jadi kalau kita tanya kok ada gak sih kok amalan yang pahalanya itu unlimited tanpa batas sabar dan itu disesuaikan memang dengan tingkat kesabarannya kok pahala sholat gede gak? gede tapi mungkin ada takarannya ya di sisi Allah karena kalau sabar ini unlimited kok sedekah pahala gede? oh gede Al-Bokoroh 261 rata-rata dikalikannya 700 kali lipat tapi kalau bicaranya pengen yang tanpa batas nah sabarnya beliau kan bukan sekedar sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan buka laci gak ditutup lagi naruh gunting gak ditaruh tempatnya lagi ngambil baju gak diangkat atasnya dulu jadi kan berantakan kemana-mana ya gak? pada gitu gak? gitu mainvestasi bener sabar lu luar biasa nah ini sabarnya ngadepin Firaun yang bukan bukan masalah remeh-temeh seperti tadi ngaku-ngaku jadi Tuhan dia masuk lihat manusia sezolim apa lagi orang manusia zolim jaman kapanpun paling dikirim nabi satu yang sampai dikirim dua nabi Firaun doang ya karena karena sabarnya ngadepin sedurhaka-durhakanya makhluk maka pahalanya pun lebih tanpa batas kalau poin ditinggalin ah wanita soleha mabu pasti masih ada aja yang mau cuman ngapain masih bertahan Firaun kalau mau jujur ya sehingga kalau misalnya ada yang berkata juga kok enggak kok suami saya lebih parah dari Firaun bohong ibu demi ongok karena kalau misalnya suami ibu lebih parah dari Firaun nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran karena gak ada yang lebih parah tapi maksudnya adalah sabar itu benar-benar gak ada ruginya baru akan rugi kalau kita apa mungkin satu terlalu cinta sama dunianya atau mungkin kita belum pengen surga makanya rugi terus bahkan bisa jadi gara-gara itu kita terjamin surganya cuman karena kita gak pengen surga pengennya cuman bahagia di dunia doang makanya gak suka tuh kalau ada orang jahatin atau apa bukan berarti kita minta dijahatin juga enggak tapi saking baiknya Allah mau dijahatin kayak gimana juga gak rugi dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi tapi ya nonzolimi suami selingkuh sakit hati wajar namanya dampingin dari nol tau-tau giliran dia udah sukses malah nikahin seseorang yang umurnya seumur anak kita aduh itu luar biasa sering dijadiin film azab kan Masya Allah ya silahkan terus tapi kalau gara-gara kejadian itu dia jadi tambah takwa rajin tahajud mulai deket sama Quran dan mulai ngapalin dan oh hijrah bener-bener takwa pun bisa jadi dia nanti pulang dalam keadaan dosanya lebih bersih daripada yang suaminya pada setia mungkin pun yang suaminya udah setia gak usah disuruh selingkuh juga abang selingkuh enggak gak gitu konsepnya bos gak gitu konsepnya tapi bener gak rugi beneran masih rugi itu kalau satu kayak misalnya gini ya saya berbuat baik kepada ibu karena misalkan ibu punya toko kue jadi kalau saya ada acara bisa disponsorin misalkan gitu dari awal misalkan niatnya gitu eh saya udah berbuat baik udah sopan udah santun ibu malah gak ngasih saya kecewa cewa ada harapannya tapi kalau dari awal yang dicari Allah suka udah udah berbuat baik dia malah jahat penting Allah suka gak mungkin Allah sia-siakan kepahitannya jadi penggugur dosa sabarnya jadi derajat jadi pahala yang tanpa batas dan kita perlu dua itu untuk sampai ke surganya Allah sedangkan tadi bicara-bicara tentang masuk surga kita pengen ke surga Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya satu kita yang pengen ke surga emang dosanya cuma satu enggak seperti ini jadi tenang aja kalau udah nolongin orang dia malah jahat ya dia atau yang rugi kan dia yang jahat masa dia yang jahat saya yang dihukum sama Allah ngaco tenang aja yaudah biarin tapi kan kamu jadi korban kezolimannya saya mah bakal mati cita-cita ke surga Nabi Adam diusir dari surga dosa satu emang saya dosa cuma satu terus saya berarti bekalnya apa ke surga sholat ropa-rokaat mulu istighfar kurang ngaji males sedekah jarang terus berarti perlu pengugur dosa eh tau-tau dia fitnah lumayan gugurin dosa makanya pengen nganterin kue bolu ini ke dia karena udah fitnah saya oh gitu tapi kan kamu digali-gali aibnya coba lihat ya orang kalau ngegali aib kita begadang tuh dia gak makan gak tidur tipes besoknya bu coba orang yang ngakunya cinta sama kita aja bu gak segitunya tuh relain waktunya untuk kita dia mencari foto kita di facebook yang paling lama yang masih culun ya Allah demi dibongkar aibnya nyampe begadang nyampe tipes ya jangan-jangan dia aslinya yang paling cinta sama kita segitunya relain waktu ah tambah lagi lah kue bolunya tapi kan aib kamu jadi dibongkar ke orang orang jadi ngehina sudah lah kehinaan yang orang sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli Allah tahu saya kalau lagi sendirian pernah berbuat apa aja gak dibongkar ya orang lain gak tahu emang orang ngomong apa sih dasar denis kamu banyak omong tuh cuman dibuka satu saya banyak omong gak tahu aja saya banyak utang banyak cicilan misal ya tenang tenang aja dicaci satu dunia sampai mulut mereka jeding gak ngepek he denis monong gak bu apa mulut saya langsung macung begini aja malah yang nyebut kata monong yang harus majuin bibir silahkan dipraktekan coba menying eh susah ya kalau gak majuin bibir malah dia yang jadi orang monong udah biarin aja tapi kan aib kamu jadi dihina sama orang ah udah nyamuk aja mati karena tepok tangan masa saya nyari nyari tepok tangan terus ya sedangkan manusia kan tambah baik justru kalau dikasih tahu aibnya sok jawab mana yang membuat ibu tambah baik akhlaknya dengan selalu dipuji meski salah atau dikoreksi orang lain koreksi gak tuh tahu ya gara-gara dibongkar ke orang saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki tapi orang jadi hina eh tadi gak peduli ya mau ngatain saya mau nyong mulut saya mah begini aja udah gitu aja tapi kan udah ditolong dia malah jahat ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka biar Allah suka weh apa artinya satu dunia benci tapi Allah satu dunia sayang tapi Allah benci rugi tapi kelakuannya nyebelin Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang ditanya kelakuan masing-masing surga kita bukan di mulut orang pun jadi saya ruginya belah mana enak hidupnya insyaallah ya cuma satu kalau bisa kayak gitu di hatinya bukan makhluk lagi Allah yaudah lihat kira makanya kenapa orang-orang soleh zaman kapanpun entah nabi entah sahabat ngapain sih mereka pahala segitu banyak dosa terhapuskan termaafkan ujian hidup lebih parah daripada kita tapi tetap jadi orang baik apa sih yang dikejar ngapain bela-belain gak ada gitu yang pundung nabi ah saya nyesel jadi nabi atau gitu gak diambil lowongan ini misalkan enggak kan enggak tetap aja lempeng sedangkan orang yang di hatinya belum Allah ya soklah sok mah gak mau punya berapa juga gak bisa mau satu tetangga kita tetangga kita itu bawahan kamu mas masa mobilnya lebih bagus dari kita harus ngelidit yang baru aduh yang lama kayak masih repot insya Allah ah lagi ada dikumpulin segimana juga tempe bacem yang nyaris basi sama stick tenderloin yang setengah juta bedanya cuma lima senti disini doang udah lewat sini emang rasanya beda sama sama keluarnya juga bau kecuali ini makanan mahal amat kok iya kan keluarnya wangi enggak bau semuanya gitu aja cuma luar biasa rumah ratusan hektare emang kita tidurnya ngegelinding ke setiap bagian rumahnya enggak tetep aja di kasur yang itu juga dan kadang yang biasanya nikmatin malah si mamang sama si bibi di vila enak berenang tiap hari seger tiap hari lari-larian di taman kayak film India mamang bibi nanti malam mau tidur di lantai berapa vila-nya kan luas tiap bulan digaji dan tidak dihisap coba yang punya belum tentu setahun sekali datang pengen di aku kagok takut ketahuan orang udah gitu tiap bulan mesti bayar gaji belum maintenance sekolah merenang luar biasa listriknya token bunyi-bunyi melulu gak mungkin isi 20 ribuan yang kayak gitu vila segitu gede yang paling repot dihisap kok berarti gak boleh punya boleh punya nabi amat sangat mendorong kita jadi orang kaya betul ketika ada sahabat akan wafat bertanya boleh gak disedekahin untuk mewahai rasul tanya kamu punya anak cucu gak kalau punya jangan semuanya sisain untuk anak cucumu karena jika engkau meninggalkan mereka dengan harta yang cukup itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kefakiran karena nanti mereka bisa bergantung kepada manusia tapi bukan takut miskinnya bukan tapi supaya anak cucinya gak bergantung kepada manusia cara cara sahabat yuk siapa Abdurrahman bin Aufo udah terkenal ya menurut kitab bidaya wanihayahnya Imam Ibn Kastir sisa uangnya ya bukan titik terkayanya sisa uang ketika meninggalnya kalau dirupiahkan 6 triliun 212 miliar zaman belum ada internet banking belum ada sistem transfer apa segala macam kaya beliau itu pernah karena takut dihisap akan lebih lama memang 10 sahabat yang dijamin surganya tapi disebutkan bahwa dia itu akan masuk surganya paling lama terakhir-terakhir karena hisapnya panjang dipertanyakan satu persatu iya sih ujung-ujungnya ke surga cuman kan repot ya hisap insyaAllah udah gitu di suatu ketika dapat info bahwa ada satu negeri yang panen kurmanya busuk seluruhnya kesempatan borong bayar dengan seharga kurma normal padahal busuk Alhamdulillah akhirnya kami gak jadi rugi namanya pacaklik kurma busuk ya gak dia udah pulang dalam badan Alhamdulillah aku miskin nyampe rumah eh gak lama ada yang ngetok besok-besok siapa iya kami utusan dari suatu negeri negeri kami sedang terkena wabah penyakit kata tabib di negeri kami obatnya hanya kurma busuk dan dikabarkan kau telah memborong semuanya maka izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang telah kau keluarkan dari kurma tersebut gak jadi miskin lagi kalau emang harus diujinya gitu ya udah gitu aja gak bisa miskin-miskin selain memang beliau punya ilmu bisnis yang luar biasa masya Allah masya Allah itu bisa bisa nyampe berjilid-jilid kajian lagi untuk membahas tentang itu tapi ya memang ujiannya begitu jadi ya masya Allah tenang aja ya jadi silahkan semua suka mau sukanya apa atau punya apa boleh bukan gak boleh kan ibu juga gak mesen terlahir cantik betul tapi daripada menjadi yang kurang baik ya makanya ya sudah ajakin orang ngaji kadang suka ngeranung gitu ya ketika udah kajian misalkan sehari nyampe 4 tempat atau lebih sambil nungguin MC ngebuka acara kadang sambil ngahan capek ya Allah yang kebayang tuh ya Allah rugi rugi amat kalau misalkan udah capek kayak gini terus engkau tidak terima amalan ini hanya karena salah niat ya maka ya Allah tapi diuji misalnya gak minta request lahir seperti ini kira gitu ya besoknya ternyata dia nge-WA WA-nya juga masih so-soleh WA-nya tuh tengah malam jam sengah 3 Assalamualaikum Bukti jangan lupa tahajud ya ya elah gak baca bos udah gitu so-so dibalas lagi sama si ibunya iya ini aku juga lagi ruku eh ini ruku kata si cowoknya Masya Allah yaudah ntar aku tungguin aku udah tersyahut akhir udah beres kayak gitu cerita kan eh eh kamu gak marah suami kamu gak marah aku nge-chat oh dia mau sibuk sendiri mulai cerita aib suami lama-lama ngobrol 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 ih gak enak ya di WA doang besok sekalian makan siang aduh ini maaf ya referensinya film azab indosiar ini enggak bu maksud saya tapi begini kalau dari awal buaya itu buaya kalau dari awal playboy syariah itu nge-chat langsung kita blok demi Allah ringan bu untuk ngehindarinnya kapan jadi berat karena dilade ini timbul rasa dulu dan lain-lain punten ya misalkan ibu punya anak laki-laki belum nikah sendirian di kamar syahwat bangkit ada handphone ada internet kenceng lagi internetnya dorongan untuk ngeliat yang enggak-enggak misalkan kalau dari awal dia langsung taruh handphonenya keluar main bola bantuin tetangga pindahan kok tetangganya gak ada yang pindah ajakin pindah ayo pak jangan tinggal disini pak misalkan gitu ya tapi dia capek beraktifitas nyampe rumah mandi sholat tidur kelar besok udah jam kerja lagi udah lupa lagi ya tapi kalau diladenin ah liat gambar dulu ah udah liat gambar ih ada videonya satu jam ah satu menit dulu aja ah udah berat tuh kalau udah kayak gitu dikuru ditutup dari awal tutup jangan kasih celah ringan demi Allah anggaplah ah gak mau aku gak mau liat kayak gini Allah gak suka apa kita digebugiin sama setannya gitu enggak enggak ah saya mau tobat paling setan kan cuma bisa ngasih was-was ah jangan tau bonton juga maksiat lagi munafik ah udah kepala ngebasah nyemplung aja sekalian was-was shaitan atau gak sosok dibikin agak mellow apakah Allah akan mengampuni dosa-dosain kalau Allah emang udah benci sama kita Allah udah matiin kita pas lagi maksiat mudah gak bagi Allah mudah kenapa kita masih hidup setelah maksiat segitu banyak Allah nungguin tobat kita kalau emang Allah udah gak mau ngampuni setan karena gak bisa nyegah kita tobat maka cuma bisa kasih was-was udah lah gak akan diampuni yaudah kepala basah nyemplung aja sekalian kalau kita tetap gak mau aku tetap pengen tobat emang digebugiin gitu di tempat wudhu setannya bawa pentungan digebugiin enggak tenang aja ya saya mau survei dulu sini terakhir boleh bu boleh tidak bu bu jangan takut jadi tua ya kenapa jangan takut karena udah jadi gak bisa mundur lagi iya mau gimana saya tidak terima ada kerutan gak bisa bohong ibu pakai solasiban tetap kelihatannya tidak perlu sibuk menjelaskan ih si koko waktu ibu masih muda pakai seragam SMA lucu tau iya ibu lucu ibu pengen tambah lucu ini kita ngaji lagi pakai seragam SMA ibu ya insyaallah tidak terima makan tambah banyak tiap kali foto tahan nafas repot tidak berhasil kelihatan langsing wajahnya biru ya kurang oksigen gak apa-apa ya siapa bu pertanyaan selanjutnya bu bu ibu ibu teg kenapa kalau foto gak bisa satu kali ini mau kita ngobrol dari hati ke hati aja ya ada yang bilang ada yang bilang nyari angel nyari apa oke 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 kita coba foto dulu ya foto pertama yang sembilan senyumnya udah sempurna tapi ibu merem sendiri diulang gak berarti kan bukan masalah sudut ya foto kedua orang yang sama yang moto sama sudut sama kamera sama yang sembilan sekarang merem tapi ibu cantik sendiri itu kan yang diposting paham bu nih saya beres ngaji suka cek story ya suka ada aja yang nge-tag tapi gak sedikit sayangnya lagi merem sedangkan saya ingat ini isi ibu perasaan foto lima kali kok yang diposting yang sayangnya merem pasti yang empat saya ibunya yang merem selamat menikmati terima kasih terima kasih